Pasukan Turki melancarkan serangan udara terhadap militan kurdi di Suriah dan Irak pada Rabu 24 Oktober Tindakan ini merupakan balasan atas serangan di dekat Ankara Yang menewaskan lima orang di kantor pusat industri dirkantara Turki milik negara Dilansi dari Al-Maidin, Kementerian Pertahanan Turki menyatakan Bahwa operasi terhadap militan di Irak dan Suriah hanya dilakukan beberapa jam setelah serangan Kementerian melaporkan total ada 32 sasaran yang berhasil dihancurkan Saat ini operasi udara juga masih berlangsung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggamparkan insiden di Ankara sebagai serangan keji yang membahayakan negara Serangan itu juga mengundang kecaman dari dunia internasional Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan Bila sungkawa sehubungan dengan serangan teror di awal pertemunya dengan Erdogan dalam Forum Bridge Sementara itu pasukan Demokratik Suria atau SDF yang dipimpin Kurdi melaporkan 12 warga sipil tewas akibat serangan Turki Pasukan tersebut didukung Amerika Serikat dalam memberantas kelompok ISIS Turki menganggap unit perlindungan rakyat Kurdi atau YPG Sebagai cabang dari partai pekerja Kurdistan atau PKK yang disebut sebagai kelompok radikal Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!